Halo GP Mania, dimanapun kalian semua berada, semoga selalu dalam kondisi sehat dan selalu dimudahkan pula rezekinya ya guys. Seperti biasa di channel Mania Top Speed ini akan dibahas 3 berita paling panas seputar MotoGP. Tanpa banyak pasal-pasir lagi, langsung saja simak video lengkapnya sampai selesai ya guys. Tapi sebelumnya, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Pastikan juga nyalakan tanda lonceng notifikasinya dan ramaikan kolom komentarnya. Setelah menggondol mahkota juara dunia MotoGP 2021, Quartararo langsung meminta hadiah kepada Yamaha. Sebuah motor yang kencang dan tidak masalah jika sedikit sulit untuk ditaklukkan. Dari tiga pemalap yang dibekali YZR M1 terbaru, hanya Quartararo yang mampu mengeksploitasi motor semaksimal mungkin. Sementara Valentino Rossi dan Maverick Vinales berkutat dengan alasan drama dan kegagalan. Bahkan pemalap Spanyol itu sampai bertengkar dan didepak Yamaha Factory Racing. Penggantinya, Franco Morbidelli butuh tiga putaran untuk bisa menulang poin perdana di atas M1 2021. Wajar ketika rekan tekan yang melontarkan keluhan, Quartararo malah memberikan pujian kepada pabrikan berlogogar putala itu. Meskipun begitu dia belum sepenuhnya puas dan menginginkan motor yang lebih kencang. Saat ini, Teltia belum melihat duka tidak semuanya dicicipi paling kencang. Dalam situasi kami, Yamaha tahu tidak perlu membuat motor khusus untuk saya. Tidak harus membuat motor mudah lalu kencang. Tapi buat motor yang sangat kencang, kalau bisa mudah dikenerai akan lebih baik lagi. Kata Quartararo. Banyak yang menilai kenal Yamaha dalam membangun motor kompetitif adalah tidak punya pemalap tes mumpuni sekelas Valentino Rossi. Pemalap veteran itu menolak menjadi tes rider. Quartararo pun menepis pandangan tersebut. Jika Fale akan melakukan 1, 2, 3, atau 54 kali tes sekalipun, saya kira bagi Yamaha tidak masalah. Lagipula ada Kalkrat Klo yang ada di sana membantu kami mengembangkan motor. Saya banyak bicara dengannya dan dia juga tahu letak masalahnya. Kami punya power kecil. Saya ingat di Qatar ketika Horry Martin melewati saya pada trek lurus, sungguh menakutkan. Motornya kencang seperti pesawat. Kami tidak bisa punya gap sangat besar, 5 atau 6 km per jam tidak masalah, tapi tidak sejauh itu. Kata Quartararo Peningkatan kecepatan mungkin bisa berimbas pada lemahnya sektor lain. Yamaha bisa saja kehilangan keseimbangan. Ex-pemala Petronas Yamaya Sarti pun mengisyaratkan tidak peduli asal diberikan motor kencang. Jika Ducati tidak kehilangan keseimbangan, maka kami juga tidak akan seperti itu. Kami harus memperbaiki kecepatan maksimum serta akselerasi, meskipun kami kalah cepat dalam satu lap. Yang paling penting adalah balapan. Tambah Quartararo Menariknya, di luar trek, Quartararo juga kurang suka berlatih dengan motor untuk jalan raya seperti YZF-R1. Dia juga tidak suka latihan dengan motor yang mudah ditangani dan memilih tantangan seperti motocross. Saya tidak suka berlatih dengan motor jalanan, bahkan sejak di Moto2. Karena mereka mudah dikendarai, Anda bisa langsung melayu cepat. Lalu ketika Anda kembali ke MotoGP atau Moto2, semuanya terasa kaku. Baik tenaga, pengereman, elektronik, semuanya berbeda total. Saya senang mengendarai R1. Tapi ketika kembali ke M1, butuh banyak putaran untuk menyesuaikan diri lagi. R1 adalah motor menyenangkan, sangat bagus. Bisa dilihat bagaimana toprak keras Gatlioglu. Pungkas Quartararo Masalah teknis pada motor RC 213 V mencegah Alex Marquez menyelesaikan balapan MotoGP Mi Auro Magna di Misano di mana Honda meraih podium 1-2 yang menurut Alex tidak realistis. Balapan terbaik Alex Marquez dalam debutnya di MotoGP musim lalu datang setelah titik balik tes Misano 2020. Kemudian dia berhasil menyelesaikan Grand Prix Perancis dan Aragon sebagai runner-up ketika itu masih memperkuat Repsol Honda. Tidak heran bila Marquez menaruh harapan besar pada balapan kedua di sirkuit Misano akhir pekan lalu setelah race pertama San Marino dan pengujian MotoGP di track tersebut pada bulan September. Namun penampilan pembalap yang kini membela LCR Honda itu berakhir sebelum waktunya karena dapat masalah teknis motor yang membuatnya tersingkir dengan 18 lap tersisa dari balapan Emiliano Magna. Akhir pekan secara keseluruhan berjalan baik tapi saya kesal dengan caranya berakhir. Kami telah melakukan tes dan balapan di sirkuit itu. Kami punya banyak data tapi pada akhirnya semua kerja keras tidak menghasilkan. Ini yang membuat saya marah terutama jika melihat di mana kami berada. Orang-orang yang ada di sebelah kami dan di mana mereka finish. Kata Alex Marquez Pernyataan Alex itu merujuk kepada raihan ene Bastian ini, Fabio Quartararo, Johan Zarco, serta Alex Rins yang berada di grup yang sama dengannya ketika masalah teknis terjadi. Kempat rivalnya itu finish 6 besar. Begitulah balapan karena masalah kami harus keluar dengan motor kedua dan kemudian ada masalah. Ini adalah hal-hal yang terjadi. Kami sekarang punya dua balapan tersisa untuk menembusnya. Saya telah menetapkan target untuk konsisten dalam tiga res terakhir. Saya pikir level selama akhir pekan di Misano bagus dan kami harus mencoba lagi di Portimao serta Valencia demi mengakhiri musim dengan baik. Tambah Alex Marquez Mengesampingkan hasil Alex Marquez pada MotoGP Mliaro Magna kemarin, untuk pabrikan Honda, balapan tidak bisa lebih baik lagi. Mereka meraih podium ganda posisi 1 dan 2 yang sama sekali tidak terduga. Seperti yang dikatakan sang kakak Mark Marquez, hasil itu akan memberikan ketenangan bagi Honda untuk bekerja menghadapi musim depan di mana Alex Marquez akan tetap membeli LCR, namun akan menepatkan motor edisi terbaru. Pastinya dua podium memberikan ketenangan pikiran untuk Honda, tapi perlu diingat ada juga Crash, dua Ducati, dan saya pikir Peco dan Jack Miller punya sesuatu yang lain saat balapan. Memang benar insiden itu adalah bagian dari balapan, namun harus realistis dengan posisi akhir. Mark telah melakukan balapan yang sangat bagus dengan penampilan yang sangat cepat di tahap akhir. Itu pertandaan bagus bahwa dalam balapan kami bisa kompetitif dan melaju kencang, kami mampu mengelola ban. Ini juga memotivasi saya melihat motornya bekerja, terutama untuk Portimao, sirkuit di mana saya pikir motor kami sangat cocok. Pungkas Alex Marquez Pemalapepsol Honda Mark Marquez kemali gagal meraih gelar juara dunia MotoGP pada musim ini, menyusul kondisi fisiknya yang belum 100% fit. Hasil ini menjadi kegagalan kedua secara beruntun bagi Marquez setelah mendominasi kompetisi MotoGP sejak ribut pada 2013. Sejarah mencatat, Marquez berhasil meraih gelar juara dunia MotoGP pertamanya pada 2013. Titel ini lalu dipertahankan pada kejuaraan dunia MotoGP 14. Marquez baru kehilangan gelar juara dunia pada musim berikutnya. Kala itu, titel kampion juara dunia diperbutkan oleh dua pemala piamaha yakni Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo. Gelar juara dunia MotoGP 2015 pada akhirnya menjadi milik Lorenzo, tapi Marquez di tengah raih turut berperan dalam pencapaian tersebut. Rossi pun tak segan menunding Marquez sengaja membantu Lorenzo agar dia tidak bisa mendapatkan gelar juara dunia ke-10. Bahkan saking panasnya rivalitas Valentino Rossi dan Mark Marquez, pada 2015 sampai-sampai ada insiden Sepang Kles yang begitu terkenal. Insiden ini terjadi pada balapan MotoGP Malaysia 2015 yang berlangsung di sirkuit internasional Sepang. Valentino Rossi yang merasa diusik oleh Marquez diduga menendang motor sang rival hingga terjatuh. Akibatnya, Valentino Rossi dihukum memulai balapan dari barisan akhir pada MotoGP Valencia di urutan paling buncit. Sangsi inilah yang kemudian meluluskan jalan Lorenzo meraih gelar juara dunia 2015. Setelah musim ini, performa Valentino Rossi mulai mengalami penurunan. Sementara Marquez kembali merajai MotoGP dengan menyebat gelar juara dunia pada 2016 sampai 2019. Marquez baru kembali kehilangan gelar juara dunianya pada musim lalu karena cedera lengan kanan. Cedera yang didapatkannya sejak balapan pertama MotoGP 2020 itu memaksa Marquez absen sampai akhir musim. Pada musim ini, Marquez memang telat memulai kejuaraan dunia. Namun secara umum, kondisi fisik pembalap sepanjang itu memang belum sepenuhnya pulih. Sehingga sulit bagi Marquez untuk bisa bersaing di baris terdepan, apalagi memenangi balapan. Meskipun begitu, Marquez pun tidak patah harang. Dimulai dari kemenangan MotoGP Jerman di Sassen Ring, Marquez melanjutkan hasil positif itu pada MotoGP Amerika 2021 dan Emiliano Magna. Hasil inilah yang lantas membuat Valentino Rossi menilai masa Marquez di kelas MotoGP belum habis. Kenanti pernah punya historik kelam, Valentino Rossi tidak bisa menutup mata bahwa rivalnya tersebut memang istimewa. Saking spesialnya, pembalap Petronasya Mahesarti itu tidak segan menyebut nama Marquez sebagai salah satu calon juara dunia MotoGP musim depan. Saya menempatkan Francesco Bagnaia, Fabio Quartararo, Mark Marquez, dan kemudian Franco Morbidelli di barisan depan. Mungkin bersama dengan Johan Mir dan Luca Marini. Apakah saya melupakan seseorang? Tentu saja ada enak bastian ini, kata Valentino Rossi. Sebagian besar nama-nama yang disebut oleh Valentino Rossi memang pantas dijagokan untuk meraih gelar juara dunia pada musim depan. Selain Fabio Quartararo yang kini berstatus juara dunia MotoGP, Francesco Bagnaia dan Morbidelli jelas layak masuk bursa. Bagnaia dan Morbidelli yang merupakan produk dari Akademi VR46 adalah runner-up juara dunia pada MotoGP 2021 dan MotoGP musim kemarin. Oke, itu tadi berita MotoGP hari ini yang kami tayangkan. Terima kasih atas waktunya sudah mampir. Jangan lupa tonton video Falling Hits dari kami di sebelah kiri atas dan di bawahnya ada video yang terbaru. Pastikan juga kalian sudah subscribe channel ini agar makin berkembang lebih baik lagi.